yuhu everybody kembali lagi dengan saya Ali di channel anti-meta di video kali ini saya akan membahas beberapa list game horror ringan yang cocok dimainkan di PC low-end game horror adalah genre video game yang bermusat pada fiksi horror dan biasanya dirancang untuk menakut-nakuti player tidak seperti kebanyakan genre game lainnya game horror hampir selalu dirasarkan pada presentasi naratif atau visual dan menggunakan berbagai jenis gameplay dan ada beberapa sub-genre dari genre horror ini antara lain survival horror action horror jamscare horror dan masih banyak lagi nah di video kali ini saya akan share list 10 game horror ringan yang cocok dimainkan di PC low-end kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Killing Floor Killing Floor merupakan game FPS yang didevelopperi oleh Tripwire Interactive dan sekaligus publishernya game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Killing Floor merupakan game FPS dengan dua mode permainan yaitu Killing Floor dan objektif dalam mode Killing Floor pemain melawan gelombang zombie atau Z dengan setiap gelombang menjadi semakin sulit dengan diakhiri melawan boss yang disebut Patriarch dalam mode objektif pemain menyelesaikan berbagai tantangan sambil mendapatkan koin dalam game yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan pedagang Stalker Call of Pripyat Stalker Call of Pripyat merupakan game FPS survival horror yang didevelopperi oleh GSC game world dan dipublis oleh Deep Silver game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Dead Space 3 Dead Space 3 merupakan game action-adventure survival horror yang didevelopperi oleh Travis Keral games dan dipublis oleh EA game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer sama seperti di series sebelumnya di game Dead Space 3 ini kita masih mengontrol Isaac untuk melawan necromorph mmm fiartri3 merupakan game FPS survival horror yang didevelopperi Oledai One studio dan dipublis oleh werner Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, DS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Dalam game ini, pemain mengontrol karakter mereka dari sudut pandang orang pertama. Pemain dapat membawa dua senjata sekaligus dan mengisi kembali amunisi mereka yang dapat diambil dari tentara dan peti senjata. Dalam mode champion single player, pemain mengontrol karakter yang bernama Pondman atau Paxton. Paxton ini memiliki kemampuan untuk memperlambat waktu yang memungkinkan pemain untuk menembak target dengan akurat. Killing Floor 2 Killing Floor 2 adalah game FPS survival horror yang didevelopperi oleh Tripwire Interactive dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2016 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat diambilkan dari game ini single player dan multiplayer. Mode yang dapat diambilkan dari game FPS yang didevelopperi oleh Scott Caution. Dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, Android, iOS, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Mirip dengan game sebelumnya, Five Nights at Freddy's 2 merupakan game survival horror dengan point and click element. Pemain berperan sebagai penjaga keamanan yang diharuskan untuk bertahan dari shift malam di restoran pizza fiksi tanpa diserang oleh animatronik yang berkeliaran di gedung. Star Trek Shadow of Chernobyl Star Trek Shadow of Chernobyl Star Trek Shadow of Chernobyl adalah game FPS survival horror yang didevelopperi oleh GSG Game World dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat diambilkan dari game ini single player dan multiplayer. Star Trek Shadow of Chernobyl mengambil setting di area yang disebut zone. Game ini pada dasarnya adalah game survival horror FPS tetapi juga menampilkan elemen RPG. Pemain tidak mendapatkan kemampuan atau statistik tambahan seperti kebanyakan game RPG tetapi diizinkan memakai sebuah artefak. Pathologic Pathologic merupakan game RPG survival yang didevelopperi oleh iSpeak Lodge dan dipublis oleh GMX Game. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Soma Soma adalah game survival horror yang didevelopperi oleh Frictional Games dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2015 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Soma merupakan game survival horror yang dimainkan dari sudut pandang orang pertama. Pemain akan menghadapi sejumlah makhluk yang masing-masing mewujudkan aspek tema permainan. Soma mengutamakan penggunaan elemen horror psikologis daripada ketakutan konvensional yang ditemukan di sebagian besar game dalam genre horror. Alien Isolation Alien Isolation merupakan game action-adventure survival horror yang didevelopperi oleh Creative Assembly dan dipublis oleh Sega. Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, PS4, Xbox 360, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Alien Isolation merupakan game single player action-adventure dengan penekanan pada fitur steel dan survival horror. Pemain berperan sebagai amanda replay yang dimainkan dari perspektif orang pertama yang diharuskan menjelajahi stasiun luar angkasa dan menyelesaikan tujuannya sambil menghindar, mengakali, dan mengalahkan musuh. Oke cuy, itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang. Nah dari game-game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau enggak minimal mainin gamenya? Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke cuy, mungkin segini saja videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.